Halo 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 teman-teman Kalian aku mau kasih tau cara untuk mendapatkan kartu-kartu di TCG Ya teman-teman mini games yang baru dibuka di 3.3 ini Yang dimana pertama kalian harus nyelesaikan dulu quest dunia yang Perang, dadu, kucing, dan kartu Kalau kalian udah nyelesaikan quest dunia ini Kalian ikutin aja story-storynya Maka kalian akan mendapatkan ini ya Cascade of Thomas ini Nah dari Cascade of Thomas ini Kalian bisa menantang atau mencari pemain untuk di duel ya teman-teman Nah dimana ini kalian tinggal silahkan duel aja Sama mereka-mereka yang ada di monster ini Yang di tanda-tanda ini kalian bicara sama NPC-nya Langsung tantang NPC-nya Dan dimana nanti kita akan mendapatkan Lucky Coin dan si ini ya XP pemain ini ya teman-teman Yang dimana Lucky Coin ini berguna Untuk kalian undang Ini dia Kalian undang karakter ini teman-teman Undang karakter seperti ini Kalian butuh Butuh ini ya Butuh surat Dan surat ini dibeli dengan Lucky Coin tadi Atau dari level pemain TCG ya teman-teman Setiap kalian nyelesaikan atau setelah kalian udah nyampe level 1 pemain Kalian akan dapat 1 surat undangan juga Untuk mendapatkan kartunya kan Harus ngundang karakter ini dan kalian kalahkan karakternya Misalnya nih aku ngundang Sinkyu misalnya ya Nih kita undang Sinkyu Kita kalahkan Sinkyu Maka kita akan dapat karakter Sinkyu ini Atau kartu Sinkyu ini ya teman-teman Sekarang juga bisa lihat di menu ini teman-teman Menu kucing ini Yang dimana menu kucing atau buku kucing ini akan ada Kalau kalian masuk ke ini ya Masuk ke Cat Tales atau ya Ke ininya si Diona nih Cat Talesnya Diona Kalian masuk aja maka menu ini akan muncul langsung di ini kalian Tinggal kalian tekan Disini kalian bisa lihat perkembangan kalian ya Nih nyelesaikan-nyelesaikan Ini tantangan ini tinggal kalian selesaikan Untuk dapat 60 promo gamenya ya teman-teman Nah dari sini Dari Case of Thomas ini kalian bisa tekan deks Untuk ngecek kartu kalian Dan bisa kalian juga lihat ini Atur desain deck Nah dimana disini tuh kita bisa ngatur kayak background kartu Pas kita melawan Melawan-melawan teman-teman Atau melawan NPC-NPC itu backgroundnya seperti ini Atau kalian mau yang background seperti ini Ini didapatkannya dari sini ya Didapat dari hadiah level meningkatkan level pemain ke level 7 Nah bisa kalian lihat dari sini Dan punggung kartunya juga bisa kita ubah-ubah nih Sini kalian bisa dapatkan meningkatkan level pemain ke level 2 Ini teman-teman Nah ini dia Saya dapat dan ini dibeli di toko kartu ya Ini dibeli di toko kartu Toko kartunya disini Di Prince Kucing hitam Prince ini ya Kalian tinggal bicara sama si Prince Nih kalian bisa lihat produk di toko kartu Kalian bisa lihat nih Perlengkapan kartu Punggung kartu Nah ini bisa kalian tukarkan dari ya ini Kayak Crystal Chunk Kalian tukar aja gitu Kalau kalian ada Kalau ini juga Kalian tukar aja gitu kan Tapi aku gak ada Ini aku ada tukar gitu Ya ini tinggal kalian Kumpul-kumpulkan aja material-materialnya Untuk nukarin punggung kartu Gini ya teman-teman Nah untuk dynamic skin ini ya Untuk skin-skinnya Kayak misalnya ini Kan kalau kita kan Kalau kita kan biasa gini ya Gak gerak Nah kalau kita beli skinnya Jadi kartunya bergerak Seperti ini teman-teman Dan yang agak mehong sih ya Karena kita harus capai level 5 dulu Dan harganya 4.000 Dan ini untuk beli kartu ya teman-teman Bisa kalian bilang untuk beli-beli kartu Ya ini kan kartu-kartu buffnya ya Kartu equipment Kartu pendukung Kartu eventnya Nah kalian bisa pergi ke sini juga Tanya tentang level pemain Nah dimana kalau kalian Udah ngelawani NPC-NPC Yang ada di monster itu Kalian bisa nyampe Ke level 2 ini Tinggal kalian kumpulkan aja Hadiahnya Nah Kalian dapat Satu kartu Satu surat Kemudian ini juga Satu surat lagi Kalian dapat Nah Dan disini kalian bisa Ngundang langsung Pemain yang ingin kalian Undang ya Yang ingin kalian Dapatin kartunya Kayak misalnya Aku mau coba Undang Sinkiwa aja Undang Oke Dan kita kalahkan Sinkiunya Teman-teman Nice Kita menang Dan kita dapetin Kartu Sinkiunya Langsung Jadi gitu ya teman-teman Tinggal kalian undang aja Pemainnya NPC-nya Dan kalian kalahkan Maka kalian akan dapetin Kartunya ya teman-teman Tinggal kalian atur aja Kartu disini Di Sorry Di B Disini kalian Dek Nih tinggal kalian Tekan aja ini ya teman-teman Tekan disini Nah bisa kalian udah dapet Kartu Sinkiu nih Kalau kalian pilih Mau disini Ganti keyanya Jadikan Sinkiu gitu Ya cara untuk dapetin Kartu Di TCG Oke teman-teman Sekian dulu untuk videonya Maksudnya nonton video aku Semoga bisa menonton Sini nonton video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!